selamat datang kembali di channel Hosea Elnatan Glory bersama-sama belajar bersama bisa pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat simulasi jaringan komputer sederhana dengan media transmisi koper pada video berikut ini kita akan membahas bagaimana membuat simulasi jaringan near kabel atau tanpa kabel oke langsung saja kita baca pembahasan disini saya masih menggunakan 3 buah PC atau laptop sebagai workstation dan 1 buah access point sebagai media perangkat penghubung tanpa kabelnya nir kabelnya pertama-tama kita masukkan dulu kita pasangkan 3 buah PC atau laptop pada lembar kerja disini saya menggunakan laptop untuk koperasinya kita pasangkan ke lembar kerja laptop 1 2 dan 3 seperti yang sudah seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya secara default untuk label Cisco akan memberikan label 0 pada perangkat yang pertama kali kita gunakan diikuti oleh 1 2 3 dan seterusnya setelah occasion sudah dipasangkan di lembar kerja berikutnya kita arahkan kembali ke network devices kita pilih wireless devices kalau kemudian kita pilih access point pasangkan ke lembar kerja sehingga untuk topologi fisiknya akan seperti berikut ini seperti ini selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada masing-masing workstation pada laptop 0 kita lakukan konfigurasi dulu klik 2 kali disini kita bisa lihat tampilan fisik dari laptop yang kita akan konfigurasikan ke bawah disini tapi pertama-tama yang harus kita ketahui adalah secara debaul juga untuk laptop interface-nya ini adalah pas ethernet disini kita bisa lihat interface-nya pas ethernet 0 nah yang kita lakukan adalah kita mengganti pas ethernet ini menjadi wireless device perangkat wireless caranya kita lakukan proses drag and drop saja tapi sebelumnya kita matikan dulu laptopnya dengan cara kita klik tombol yang ada di bagian ini kemudian kita lakukan drag and drop kita geser pas ethernet ini kemudian tarik ke sini lalu lepaskan kita bisa lihat kita bisa di bagian port untuk pas ethernet sudah kosong selanjutnya kita akan ganti dengan wireless device kita pilih saja wireless device yang paling atas ini device-nya muncul disini lalu kita pasang di port yang sebelumnya ditempatkan oleh pas ethernet kemudian lepaskan belum kita lakukan konfigurasi berikutnya laptop harus kembali kita menyalakan kita klik saja disini ada lampu berwarna kuning yang menyala ini indikator buat laptop sudah hidup berikutnya kita pilih menu config disini kita bisa lihat interface-nya jika sebelumnya adalah pas ethernet kita lakukan pergantian interface-nya sudah mengganti menjadi wireless kita klik disini lalu untuk IP konfigurasi kita masukkan secara manual atau static saya klik static kemudian kita masukkan disini saya masih menggunakan IP kelas C 192 168 1.1 untuk laptop 0 subnet max 255 255 255 0 ini adalah subnet max default dari kelas C plus kita bisa lihat sekarang ada indikator koneksi dari laptop 0 ke access point kita lakukan hal yang sama konfigurasi pada laptop 1 matikan kemudian kita ganti pas ethernet nya kita pasangkan kembali wireless device nya on kan kemudian ke config wireless wireless IP nya kita ganti 192 168 1.2 untuk laptop 1 cross kemudian pada laptop 3 matikan lepas kemudian pasang wireless device nyalakan nyalakan ke config wireless IP konfigurasi 192 168 1.3 close nah ini adalah tampilan dari jaringan yang kita buat menggunakan media knit kabel atau tanpa kabel maka berikutnya seperti biasa setelah proses pengerjaan jaringan yang selesai maka kita harus pastikan bahwa jaringan ini benar-benar berhasil terkoneksi kita lakukan dengan kita lakukan uji koneksi dengan menggunakan utilitas ping klik pada laptop yang pertama laptop 0 kita ping coba ke laptop 2 desktop command from kemudian kita ketikan ping pasti alamat dari laptop 2 192 168 1.3 enter ini ada reply ada balasan reply yang berarti bahwa jaringan yang kita buat sudah berhasil kita lakukan juga hal yang sama kita ping pada laptop 1 ini oke demikian pembahasan bagaimana membuat simulasi jaringan near kabel pada Cisco packet tracer jangan lupa untuk menonton video berikutnya di channel ini karena akan masih banyak tutorial-totorial Cisco packet tracer yang akan kita pelajari bersama terima kasih terima kasih Terima kasih.